Lampu 1 dulu teman-teman Wih, nah lagi ada tambah lagi lampu 1 Maka dia menurun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bertemu kembali di channel Andri Kreatif Yang belum subscribe, mohon bantu hanya subscribe Agar saya bersemangat untuk membuat video-video Tentang generator dan tentang yang lainnya ya teman-teman Oke, kali ini di depan saya ini ada Dinamo bekas AC indoor Yang di dalam Ini saya beli di tukang loa ya teman-teman Kalau disini saya sebut di tukang rongsokan atau di tukang pengulung Ini saya beli Dapat satu ini Rp20.000 saya beli Ini udah agak bunyi Dan ini akan saya jadikan generator Tetapi ini dalamnya apakah magnet atau bukan Saya pun Belum tahu Tapi kita ukur dulu teman-teman Kita ukur dulu apakah kumparannya masih bagus Kita ukur ya teman-teman Kita ukur dulu Nanti udah kita buat Ujung-ujungnya Kumparannya Putus Kan sia-sia saja buat video teman-teman Oke ini Ini ada tiga kabel Ini saya dapat yang Yang kecil Yang kecil Katanya ada yang lebih besar Itu Dalamnya adalah magnetnya Seperti ini Saya pukar Ukur ringan Sepertinya Tidak ada magnetnya dalamnya teman-teman Kita ukur dulu ya teman-teman Bukan masih bagus Apa kurang besar Oh Ada teman-teman Ada Ada Yang ini Ada juga teman-teman Ada Ini kecil Ini agak besar 1.19 Yang ini 1.19 Ini sama ini kecil Ini Masih bagus Yang ini Ini Kalau saya lihat Ini seperti sensornya Ya teman-teman Sensor Dari kipas angin Ini tak bisa digunakan Saya juga lihat di YouTube-youtube Ini bisa dijadikan Kipas angin Tapi ini Ini saya tidak Membuat kipas angin Tapi saya jadikan generator saja Dengan topik yang Udah-udah saya buat Buat generator Oke coba kita buka dulu teman-teman Apakah isinya Ini Kipas angin Ini Mirip seperti kipas angin Ini sensornya Karena saya Pernah lihat di YouTube-youtube Yang kecil Gini Ini sensornya Dan isinya Tidak Magnet Bukan magnet Isinya Intinya Bukan magnet Ini akan saya Pasang magnet Di tengahnya Bukan saya coba Pasang magnet Di tengahnya Dari Ini aja Nanti Saya akan Rubah Sepertinya Ini sama teman-teman Ini Bekas Kipas angin Ada kipas angin Yang sudah saya bongkar kemarin Ini Sama ukurannya Tapi Agak Kecilan sedikit Ini Sayang pula Saya ingin Modifikasinya Karena Suatu saat Bisa dijadikan Kipas Dan ini Kita simpan Oke Ini Nanti Saya bongkar Dan Saya akan Pasang magnet Di sini Oke Teman-teman Teman-teman Ini Sudah saya bongkar Sudah saya bersihkan Dan ini Asnya Teman-teman Ini Asnya Sepertinya Sama Asnya Atau kebesaran Sedikit Lebih kurang Sama Teman-teman Tapi Saya gunakan Yang ini Ini Saya buka Teman-teman Dan Dan Saya Lubangi Sudah saya Lubangi Sesuai dengan Ukuran Magnet Ini Bukan Saya pakai Buka kutub NS NS Terus Oke Saya pasang dulu Magnet Tuh 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 Wah Ini Jta Gini Terti Selanjutnya Harus Terbalik Gini Gini Masuk Gini Ngedut Ini Ngedut Ngedut Ini Hai aku bingung ini harusnya hai 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 tolak sedot-tolak Hai harus sedut-tidak Hai justin yang ini saya coba dulu dengan manik agar tidak keliru nanti Oke ini sedot-sedot biasanya sedot aja Hai paham menarik-menarik ini tolak menolak ini tolok eh ditolak ini yang ini salahnya Oh ini seharusnya nyedot tersebut berikutnya nsns ini tidak silent tapi saya pakai solasi aja teman-teman ya Oke teman-teman seperti ini Oke nanti akan saya bantu dengan magnet saya bantu dan saya pasang bereng saya bantu ini dengan pena game pos pos Oke kita ambil magnet yang ke magnet ambil dinamo AC yang kemarin dah saya bongkar ini saya ambil akrilite nih saya ambil bekas di apa ya di ampli nanti kesan yang ingin buat teman-teman biar buat aja dari triplek atau dari paralon dibikin bulat pas seperti ini karena saya nemu pas semangat dan saya pasang di namun seperti ini Hai setiap pas oke oke pasang ini disini oke oke ini teman-teman ya maaf teman-teman kalau dengan suara sengah-sengah teman-teman ya itu saya lagi latihan karaoke katanya ingin tampil di KDI suara sengah teman-teman ya ini saya pasang berbaring-baring nipas yang agak tidak olengnya oke kita pasang dulu Oke ini pastinya masang-sengah teman-teman semoga berhasil ini Aduh kuat lanjutnya walaupun 4 oke seperti ini teman-teman ini kita pakai trafo eh ada apa po supply oke karena aki sudah saya pasang di motor oke ini aki untuk nyalakan dinamonya ya teman-teman ini harus dilim oke ini akan saya lim dulu ya teman-teman dengan lim silikon kita teman-teman saya panaskan limnya dulu oke teman-teman saya lim dulu agar tidak goyang-goyang oke selamat menikmati kita tes lagi kita reno oke apakah ada tegangannya kita coba ukur dengan hasil ya merah sama coklat kena ini yang paling kecil kumparannya yang paling besar kita coba tunggu ini merah merah sama coklat tapi kalau teman-teman cari kabelnya kadang-kadang ada yang tak sama ada yang berwarna biru ada yang biru hitam tergantung dari AC nya kita coba oke ini hampir 28 volt ini AC teman-teman konsol AC ini udah bisa nyalakan lampu 5 watt seperti generator-generator saya yang sebelumnya di tegangan segini udah bisa nyalakan lampu 5 watt oke ini kita pasang lampu ini oh kita coba dulu ini di merah sama yang di putih apakah lebih besar aduh cukup ini merah putih wah ini lebih besar merah putih sampai 30 merah putih 30 kalau coklat putih teman-teman lagi batu teman-teman ya musim batunya bagaimana agak tidak Corona lagi ya oh ini lebih besar lagi teman-teman coklat sama putih oke coklat putih ini kita coba untuk nyalakan lampu ini oke mantap teman-teman ini cukup simpel ya teman-teman oke kita tes ke lampu ini seperti biasa teman-teman ini tempat lampu saya karena lampu saya kita coba satu itu dulu karena lampu saya udah banyak yang udah terpakai teman-teman misalnya tinggal ini tinggal cari lagi beli lagi teman-teman oke kita coba merek coklat putih mana cepet yang satu ini oke oke aduh ini video berantakan sulit teman-teman ingin bikin video itu sulit teman-teman dengan apa teman-teman dengan susunan yang rapi itu bikin video itu sulit teman-teman apalagi baru pemula pemula seperti saya ini oke kita lihat bola lampu satu dulu teman-teman wis ngalah teman-teman walaupun turun tegangannya 27 tapi udah bisa nyalakan lampu ini cukup terang juga teman-teman kalau tidak menurun wah nyala juga teman-teman 20 ini tidak menggunakan aki 12 sepuluh ini cuma sekitar 11 sepuluh gitu karena posa plate saya ancarnya kecil kalau gunakan aki ini mungkin lebih ketaranya lebih ligat lagi mungkin lebih tinggi ketaranya tapi ini udah udah menyala ini bolehlah ini pengganti dari importer ya teman-teman importer yang pakai keras bisa jengkol bikin seperti ini pun sudah bisa jadi importer terakhir teman-teman ini saya coba satu lampu lagi teman-teman ke pacar dulu dengan yang ini ini saya matikan lampu kita pasang 3 apakah menurun terus nyala teman-teman nyala semua teman-teman ini gelap jadinya ini 20 masih tetap di 20 volt mantep teman-teman ini ini generator yang sesimpel ini teman-teman boleh dicoba teman-teman ini generator inverter generator kan ibaratnya inverter generator ini udah bisa nyalain kalau lampu mati lebih lebih ini udah bisa nyalakan ruangan ini ini cukup cukup terang ini cukup terang dari generator AC ini karena pakai keramik teman-teman santai keramik jadi dising saya takut janjel lagi siapa ini untuk redamnya cukup stabil ini getarannya itu kurang tidak generator yang sebelum-sebelumnya agak bersih tapi ini tak berisik ini tak ada yang di luar lagi ini akan mengisi digital ya ha 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 kita semua ini sampai di sini dulu experiment generator saya dari AC dari motor AC misalnya punya AC indoor ya oke AC itu pendingin dan AC listrik tapi AC pendingin ini ini boleh dicoba temen ini saya beli hanya Rp20.000 diluarkan atau ditonsokkan ke sini penggulung biasanya saya beli di penampungnya ya temen-temen 20.000 dan bisa jadi generator kalau dapat yang dalamnya ada magnet temen-temen itu tak perlu lagi di romba-romba seperti ini pun hingga dikasih putaran saja sudah bisa nyala kita sampai di sini dulu semoga video kali ini cukup bermanfaat bagi temen-temen oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati